Dan pemirsa kita akan terus menunggu bagaimana rekonstruksi pembunuhan suami dan anak tiri yang jasadnya ditemukan di Sukabumi Jawa Barat. Kita akan melihat ini adalah perjalanan menuju TKP pertama di apartemen Kalibata di mana tadi kita lihat ada otak pembunuhan Aulia Kusuma bersama dua pembunuh bayaran menuju apartemen Kalibata akan menjalani rekonstruksi hari ini yang rencananya digelara pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi dilakukan untuk memastikan bagaimana adegan-peradegan dan juga BAP yang memang sudah dilaporkan oleh dua tersangka di mana ada dua tersangka lain yaitu diantaranya adalah otak pembunuhan Aulia Kusuma bersama keponakannya Kafe dan juga dua eksekutor yang sengaja dibayar yaitu AG dan SG yang ditangkap beberapa waktu lalu di Lampung. AG dan SG ditangkap di Lampung pada 27 Agustus silam beberapa hari setelah jasad Edy Chandra dan juga anaknya Dana ditemukan di Sukabumi Jawa Barat. Rekonstruksi ini juga akan dilakukan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang juga menjadi lokasi pembunuhan dari Edy Chandra dan Dana. Tadi kita lihat ada tiga tersangka yaitu Aulia Kusuma dan dua pembunuh bayaran yang menjalani rekonstruksi hari ini ada tiga tersangka namun polisi menetapkan empat tersangka di mana satu tersangka lain yaitu keponakan dari Aulia Kusuma Kafe yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Pori Kramajati, Jakarta Timur akibat dari luka bakar yang dideritanya pasca membantu dari Aulia Kusuma ini untuk membakar dua jenazah yaitu Edy Chandra dan Dana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.